Dicobakan di lima desa. Mungkin mohon izin untuk sharing screen ya mas. Oh udah. Nah ini gara-gara outline-nya mas Yusuf ya untuk kali ini adik-adik semua. Jadi saya mulai dari apa sih smart affiliate gitu ya. Nah kemudian definisinya apa? Karena sebenarnya smart affiliate ini di Indonesia sudah mulai banyak juga inisiasi-inisiasi. Meskipun namanya tidak smart affiliate, tidak desa digital. Tapi karena mungkin di lokasi tersebut sudah ada sinyal. Kemudian kepala desanya sudah punya visi. Dia bisa menggunakan teknologi yang ada. Sehingga bahkan mampu untuk meningkatkan ekonomi desanya. Nanti mungkin cerita di belakang-belakang. Nah mengapa smart affiliate? Ini saya explore beberapa literasi, beberapa paper dan sebagainya. Sebagai rujukan kami karena kami seperti tadi saya sebutkan memang membuka hutan untuk smart affiliate ini. Yang cukup maju memang di European Network for Rural Development. Ini juga satu konsorsium gitu ya yang banyak mengkaji use case-use case smart affiliate di Eropa gitu ya. Kemudian saya selami. Kenapa sih mereka bikin smart affiliate gitu ya? Bukankah di sana infrastrukturnya lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang? Nah ini adalah beberapa list motivasi negara-negara Eropa masuk ke smart affiliate. Nah saya uji lagi. Motivasi ini applicable nggak ya dengan Indonesia? Sama nggak ya? Pertama mereka ingin bagaimana desa-desa di Uni Eropa itu bisa lebih sejahtera lah ya. Lebih menarik buat anak-anak mudanya untuk tetap tinggal di sana. Kebetulan problem yang mereka rasakan sekarang adalah aging society gitu ya. Jadi banyak masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa itu udah sepuh-sepuh gitu kan. Mungkin 60, 40, 50 ke atas tinggal di desa. Kemudian yang anak-anak mudanya pergi ke kota. Nah ternyata setelah saya lihat di Indonesia, di beberapa segmen kita juga mengalami aging society. Terutama di segmen pertanian ya. Pertanian itu ya. Usia produktif petani kita kan rata-rata 30, 20 sampai katakanlah 50 tahun. Hampir 90 perusahaan. Sekarang kembali petani di desa. Kuliah itu tidak di desa, langsung ke kota. Bagaimana di Indonesia? Kita di Indonesia paling tinggi di Asia gitu ya. Ada proyeksi sekitar tahun 2025, kalau nggak salah, itu 60 persen duduknya tinggal di perkota. Ini menjadi satu pertanian tersendiri. Bisa maintain infrastruktur di desa, termasuk mungkin pertokohan, pelayanan kesehatan, transportasi, dan semuanya. Tidak ada terlalu gap dengan di kota. Sehingga nantilah ada kementerian khusus di desa yang mencoba untuk membuat program-program di desa, sehingga daerah-daerah terluar, desa-desa terpencil, atau desa tertinggal, itu makin lama, makin terlalu gap. Nanti teman-teman bisa... Programnya cukup menarik, ada SDG. Kemudian berikutnya, bagaimana memunculkan agar bisnis-bisnis di pedesaan itu juga makin muncul. Di sini kaitannya dengan kesempatan kerja. Kalau era sebelum digitalisasi Semarak sekarang, mungkin kesempatan kerja di desa kebanyakan di perhektor pertanian mungkin. Tapi kita bisa lihat sektor pertanian ini dari sisi pendapatan, istilahnya UMR-nya katakanlah masih jauh dengan di kota. Untuk pekerjaan yang sama di kota dibayar lebih tinggi dibandingkan di desa. Setelah ada digitalisasi, apakah ini masih bisa dipertahankan? Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul desa-desa untuk inkubasi, desa-desa untuk katakanlah developer, misalnya di Bali, itu sudah mulai. Sekolah-sekolah yang kembali ke alam, itu sudah mulai banyak. Sehingga desa sekarang menjadi suatu daerah pertumbuhan. Dan itu dimungkinkan dengan adanya digitalisasi. Ini mungkin nanti yang kita explore lebih jauh. Berikutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Ini ternyata kita bisa melihat kesungguhan dari pemerintah, terutama dari kemendes. Mereka sudah mempunyai rencana jangka panjang 2020-2024. Bisa digital. Tapi yang lebih penting dari mereka, bagaimana pembangunan desa itu terukur. Jadi saat ini kemendesa sudah punya sasaran kebijakan. Misalnya ada target 10.000 desa tertinggal, itu berubah menjadi desa berkembang. Jadi di kemendesa itu mereka setiap tahun melakukan pengungguran indeks desa membangun. Indeks desa membangun dari 744.000 sekian desa, itu dipetakan. Ini masuk kategori desa berkembang, tertinggal, desa maju, atau desa mandiri. Setelah mereka petakan, sejak 2015 kalau tidak salah, mereka petakan evaluasi setiap tahun, terus mereka bikin target. Misalnya 5.000 desa sampai 2024 itu menjadi fokus agar berubah dari sisi berkembang menjadi desa mandiri. Dan di sini teman-teman bisa pelajari lebih jauh lagi indikator apa sih sebenarnya yang diukur oleh pemendesa agar sebuah desa berubah dari desa berkembang menjadi mandiri. Belum lagi revitalisasi tawasan transmigrasi, kawasan perdesaan, dan sebagainya. Dari sisi alokasi dana desa juga makin lama, makin besar. Bahkan sekarang ada sekitar 72 triliun, sebelum ada COVID itu sudah, 2019 sudah menjelang 69 triliun, 2020, 71 triliun, 2021 sudah 72 triliun. Kita kalau bagi rata dengan 74.000 desa ini berarti sekitar berapa? Satu emang kali ya. Satu emang. Memang sebagian besar, 40 persen dari dana desa ini digunakan untuk jaringan pengaman sosial, terutama untuk COVID, tentuan sosial, dan sebagainya. Tapi 60 persen dari situ bisa dialokasikan untuk yang lain, termasuk untuk IT. Jadi memang secara sumber dana, seharusnya desa-desa Indonesia sudah bisa untuk melakukan pengembangan, baik infrastruktur, mungkin tata kelola pemerintah desanya, bahkan masuk ke ICT. Sekarang kebijakan dana desa ini 2021 sudah boleh digunakan untuk ICT. Salah satu target pemerintah adalah masih ada 13.000 desa yang belum punya internet. Dan itu bisa dilakukan baik dengan program dana desa, maupun program oleh Kominfo. Saat ini Kominfo sedang menggalak-galaknya untuk pembangunan daerah terluar, desa-desa, entah melalui jalur, mendorong operator seluler untuk masuk ke sana, atau melalui bakti. Nah, bakti ini, menarik pergerakan bakti ini, bagaimana Yusho yang dulu ditendarkan dengan berbagai, katakanlah operator, sekarang untuk daerah-daerah yang memang secara bisnis belum menguntungkan, bisa dikelola oleh bakti. Entah bakti menggandeng operator yang lain, misalnya penyedia visa TAIPI dari PSN, TelkomSat, dan sebagainya, itu adalah rekanan bakti semua. Tapi program di depannya adalah bakti Kominfo. Nah, dari motivasi yang ada tadi, kita coba, sebenarnya smart fillet itu apa sih? Apakah desa sudah punya internet, sudah bisa dianggap smart fillet? Apakah desa sudah punya website, sudah bisa dianggap smart fillet? Atau seperti apa? Nah, terserah memang banyak referensi yang membuat definisi tentang smart fillet itu sendiri. Yang saya angkat ini, yang menurut saya paling imban antara digitalisasi dengan aspek sosialnya. Misalnya Uni Eropa ini, dia mendefinisikan desa cerdas itu adalah kawasan pedesaan yang ingin membangun desanya dengan kekuatan aset mereka sendiri. Dan di sisi yang lain, mereka juga open mind untuk mengembangkan peluang-peluang baru, baik dari jaringan yang tradisional, artinya yang konvensional, desa-desa punya pasar sendiri, punya mungkin value gotong royong yang unik di desa-desa tersebut, itu yang disebut jaringan tradisional. Maupun jaringan-jaringan baru dengan perantara teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, bahkan knowledge, connected knowledge yang lebih baik dibandingkan jaringan tradisional. Begitu juga ITU mengembangkan definisi yang kalau saya summary kata kuncinya, itu ada daerah kedesaan, ada masyarakat desanya, ingin membangun dengan kekuatan sendiri. Di sisi lain mereka melihat peluang, ada pemanfaatan ICT, pemanfaatan inovasi, pemanfaatan penguatan yang digunakan untuk melakukan transformasi. Dan yang menarik di Kementerian Desa dan beberapa negara berkembang, mereka sudah memulai bagaimana mengakomodasi target-target indikator dari SDG. SDG ini Sustainable Development Goal, jadi indikator pembangunan yang dikeluarkan oleh PBB. Itu ada 17 indikator kalau nggak salah. Ini Alhamdulillah di Kementerian Desa sudah mengakomodasi SDG dan mengembangkan SDG Desa. Jadi bayangannya salah satu indikator di SDG Desa misalnya desa tanpa kemiskinan. Menurut Pak Menteri, untuk menghilangkan kemiskinan di level nasional pasti susah. Menghilangkan kemiskinan di level provinsi, kabupaten, masih susah. Tapi menghilangkan level kemiskinan di desa itu lebih mungkin. Mungkin dengan bergerak di level desa, mereka berharap makin banyak desa yang kemiskinannya makin kecil, bahkan nol, itu akan menyumbang terhadap pencapaian SDG nasional. Dan di desa sendiri, misalnya ada definisi desa mandiri. Desa mandiri atau desa sembahnya ini adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa, peningkatan kualitas hidup, dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Dan mereka mengukur dari aspek, ada aspek sosialnya, aspek ekonominya. Misalnya di ekonomi itu, seberapa aktif sih BUMDES di sana? Seberapa banyak sih UMKM di sana? Misalnya seperti itu ya. Termasuk ketahanan ekologinya, karena namanya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari aspek lingkungan. Misalnya desa masih punya keunikan masing-masing, entahkah dia pertanian, atau nelayan, atau perdagangan, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah memonitor juga, melihat faktor resiko di situ. Misalnya bencana alamnya seperti apa nih? Kalau desa di daerah pegunungan berapi, itu harusnya bagaimana? Masyarakatnya harusnya bagaimana? Berbeda dengan desa yang mungkin di kawasan pantai. Katakanlah yang ada ancaman banjir rop misalnya, atau tsunami, dan sebagainya. Itu semua kombinasi antara sosial, ekonomi, dan ekologi. Harus diukur secara baik, sehingga bisa mewakili, oh desa mandiri itu seperti ini. Tidak hanya ekonominya bagus, tapi masyarakatnya juga aware juga dengan bencana. Setelah tadi yang pertama, mengapa perlu desa digital atau smart village? Yang kedua, definisi smart village seperti apa? Yang ketiga, bagaimana sih perjalanan digitalisasi desa? Karena agak beda dengan di organisasi misalnya, kalau atasannya sudah setuju implementasi satu teknologi, bawahannya pasti ikut. Itu cepat. Bisa cepat sekali. Cuman di desa ini kan ada, memang ada pemerintahnya, tapi juga ada warga yang tingkat literasi ICP-nya beda-beda. Tingkat kepentingannya beda-beda. Itu yang menyebabkan kompleksitas digitalisasi desa. Dan saya ambil dari Uni Eropa, saya menemukan tiga model. Model pertama itu model evolusi. Jadi desa berkembang sejalan dengan pengembangan infrastruktur ICP-nya. Mungkin awal-awalnya dia ada inisiasi dari NGO setempat. Mungkin penduduk lokal yang mungkin sudah mengenyam pendidikan lebih baik. Dia ingin, wah ini sudah saatnya nih desa saya ada digital, ada masuk ke digital atau internetnya misalnya seperti itu. Dan di Lormes ini dia mulai seperti itu ya. Awalnya terisolasi, 2003. Kemudian ada beberapa orang bikin asosiasi digital misi, misi digital gitu ya. Dan dia mempengaruhi mungkin pemerintah setempatnya agar mengeluarkan policy atau kebijakan. Ada nih, misalnya kalau dulu kita ada warnet gitu ya, atau tele-center, mereka ingin ada seperti itu. Mungkin mulai dari pendidikan di komunitas terlebih dahulu. Kemudian bergerak, mereka sudah mungkin punya budget, mereka bikin tele-center yang lebih bagus, kantornya lebih bagus, kemudian konektivitinya lebih bagus. Ada FTTH 100 megabit per second yang masuk ke situ. Sehingga mereka menjadikan beberapa lokality, 8 tele-center itu sebagai tempat bekerja gitu ya, bagi profesional yang sudah literasi ACP-nya masuk. Kemudian 2014, kebetulan di situ akan ada penggelanan FTTH yang lebih masif. Jadi operator di situ dengan pemerintah melakukan focus group discussion dengan warga, kira-kira layanan apa aja yang perlu digelar gitu ya, sehingga konektiviti menjadi masif di desa ini, dan 2013 engage dengan pemerintah Perancis, pusat bisnisnya, pusat komunitasnya, lain-lain, layanan pemerintahannya sudah digitalisasi semua. Ini gambaran evolusi, dan saya yakin setiap besa di Indonesia bisa mengikuti proses evolusi ini. Cuman tantangannya di model yang pertama ini, waktunya cukup panjang, bisa sampai, sini bisa 15 tahunan ya, karena sifatnya pelan-pelan. Model yang kedua, ini model living lab. Jadi ini model pembangunan skala besar dari infrastrukturnya, mungkin platformnya, layanannya, aplikasinya, bahkan pemberdayaan masyarakatnya. Ini contoh living lab di Jerman, di daerah Kronhofer, dan sekitarnya gitu ya. Inisiatornya, ini kementerian dalam negeri dan olahraga, kemudian bekerjasama dengan state di Jerman, mungkin beberapa negara bagian gitu ya. Nah di state itu mereka menyediakan anggaran sekitar 4,5 juta, kemudian mereka kerjasama dengan universitas atau akademisi di situ, dan bikin lomba gitu ya. Bikin satu kawasan, misalnya di Surabaya, pemerintah Surabaya bikin lomba, ayo siapa kepala desa atau mungkin kecamatan yang punya konsep tentang desa digital, kirimkan proposalnya ke kami. Nah mereka ngirimkan, kalau nggak salah ada tiga lokasi di situ, kemudian ditentukan pemenangnya gitu ya. Nah ditentukan pemenangnya. Dan ide-ide aplikasinya itu dibantu oleh universitas. Misalnya dari sisi desain, prototipenya, kemudian validasinya, dilakukan bersama-sama warga dan stakeholder yang ada di kawasan tersebut. Bisa dibayangkan di sini ada tiga-tiga kota gitu ya, dengan luas 200 juta kerja bareng, dimanage secara, ada proses inkubasi di situ, ada proses pengembangan masyarakat di situ, itu dimanage oleh satu organisasi independen yang bisa monitor living lab-nya, partner network-nya, termasuk validasi bisnis model-nya, dan sebagainya gitu. Nah berapa aplikasi di sini misalnya mereka mengembangkan layanan mobile, government, terus yang cukup sukses di sini adalah seperti marketplace ya. Jadi di situ mereka identifikasi supplier atau produk-produk yang menjadi ciri khas di desa tersebut. Misalnya di situ adalah kawasan peternakan gitu ya, bagaimana dia mendorong leverage digitalisasi dari peternak, sehingga produk-produk misalnya susu bisa masuk ke platform di marketplace yang ada di situ. Yang menarik, mereka mengembangkan juga transportasinya gimana nih? Deliverinya gimana nih? Mereka mengembangkan dengan kekuatan masyarakat, masyarakat yang punya mungkin kendaraan, punya motor, punya mobil, dan sebagainya, itu dibantu oleh aplikasi ketika ada yang pesan, ingin di-deliver, mereka bisa daftar sebagai, ya kayak gojek lah ya, kayak gojek, tapi tidak fokus, mereka penduduk biasa sebenarnya. Nah, ketika mereka melayani, misalnya ngantar barang, ngantar susu dari wilayah peternakan paling dekat dari dia, ke lokasi pembeli misalnya. Mereka mendapatkan semacam pocher. Pocher itu yang dikejar oleh penduduk, sehingga berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari supply chain, dari marketplace yang dikembangkan di desa ini. Nah, proses dilakukan gradual untuk mempertemukan supply demand di level desa, kemudian di level kawasan, sampai keluar kawasan ini. lesson-learn yang bisa diambil dari sini, memang ini program, cash program, program cepat, 4,5 juta euro, biaya yang cukup besar. Mereka melakukan inovasi terkait infrastruktur, mungkin ada wifi, dan sebagainya. Kemudian mereka melibatkan multidisiplin, ada teknikal, sosial, bisnis. Mereka melibatkan juga peneliti untuk memunculkan ide-idea kreatif, termasuk untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat juga dirangkul di situ. Kemudian di situ, seperti contoh tadi, aplikasi marketplace di sana, mereka mencoba untuk ciri khas masyarakat desa itu tidak ditinggalkan. Kadang-kadang kalau kita menerapkan teknologi, kadang-kadang menggantikan banyak hal. Misalnya digitalisasi pelayanan desa. Itu apakah berimplikasi tidak terhadap perubahan interaksi antara kepala desa dengan warganya. Mereka tidak ingin melakukan itu secara drastis. Mereka ingin bagaimana kebiasaan-kebiasaan lokal itu bisa juga muncul di aplikasi yang ingin dikembangkan. Mereka ada juga komunitas digital yang memungkinkan proses inkubasi ini berjalan, ada evaluasinya, ada perencanaannya, dan sebagainya. Itu model kedua. Model kedua ini lebih cepat daripada model pertama, cuman memang membutuhkan organisasi yang lebih rapi selain biaya. Model yang ketiga, ini model-model yang memang infrastruktur bukan menjadi isu. Mungkin ini hampir mirip dengan model yang pertama yang terkait teleworking. cuman disini fokusnya di co-working space. Co-working space itu ada perkantoran yang memungkinkan perkantoran yang bisa digunakan bersama. Mungkin orang-orang entrepreneur bisa pakai di situ, petani bisa pakai di situ, pelajar, student bisa pakai di situ untuk mendapatkan akses internet atau ikut pelatihan, dan sebagainya. Ini model seperti ini di Eropa cukup banyak, dan bahkan mereka sudah membangun jaringan tersendiri. Ini contohnya adalah di co-working space di kawasan pedesaan Spanyol. Di sini, ini proyeknya, budgetnya lebih murah, karena dia fokusnya hanya satu gedung atau objektifnya adalah mendorong budaya kerja bareng sebagai cara kerja baru di desa. Mendorong kerja jarak jauh, terutama untuk entrepreneur yang punya bisnis di mungkin di kota atau bahkan di dunia yang ingin tinggal merasakan tinggal di pedesaan. Kemudian membangun kepedulian sinergi antar desa dan menarik talent atau pendatang baru di kawasan pedesaan. Contohnya, mereka bikin rural and go program. Jadi ada telecenter ini atau co-working space ini membuat program-program wisata, misalnya liburan sambil training apa ya misalnya training membuat tachin sobhi misalnya jadi khas di desa tersebut sehingga dengan program-program rural go program paket liburan ini masyarakat kota bisa datang ke desa kemudian menikmati suasana pedesaannya dan sekaligus bisa belajar sesuatu dari ciri khas desa tersebut. Dan bagi masyarakat desa itu ada pemasukan ada income yang ada uang yang beredar di pedesaan tersebut. yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lain. Dan lesson learn dari model seperti ini adalah ini adalah inovasi yang mendorong agar pemuda-pemuda itu mau kembali ke desa. Dan memang sangat tergantung sukses tidaknya dari model seperti ini adalah tergantung infrastruktur yang ada di desa tersebut. kemudian yang tidak kalah pentingnya keberadaan profesional atau lokal entrepreneur itu sangat penting di sana dibanding ruangan atau fasilitas. Ruangan fasilitas meskipun canggih kalau tidak diisi tidak ada kolaborasi akan percuma juga. Dan ada dampak terhadap ekonomi lokal. Dan ini beberapa contoh kegiatan di co-working space. Orang bekerja seperti biasa dengan suasana gedung yang nyaman, fasilitas yang nyaman, kemudian ada mungkin training-training startup, ada jaringan pengusaha wanita, workshop-workshop pendidikan, yang tidak kalah pentingnya sekarang sedang trend makerspace. Jadi co-working space ini menyediakan fasilitas-fasilitas untuk membuat produk. Misalnya mereka menyediakan 3D printing, sehingga bisa membuat sendok yang khas, praktis misalnya, untuk kondisi pandemi seperti apa. Mereka bisa desain dari mulai ide, desain sampai jadi. Itu mungkin satu hari sudah selesai. Atau mereka bikin pembuatan buku cerita anak misalnya. Dari di situ mungkin ada guru, ada mulai dari cara mendongeng, cara membuat tulisan bukunya, ada orang yang jago desain, sampai jadi buku. Ini bahkan makerspace seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin. Ada satu startup, kalau tidak salah, dia startup-nya di funding-nya dari Kanada, tapi target market-nya di Afrika. Jadi setiap pertemuan mereka menghasilkan 10 buku dongeng dengan sekali mengadakan inisiasi makerspace. Seperti itu kira-kira kekuatan dari coworking space. Di sini bisa kita lihat coworking space ini mendorong munculnya connectivity dengan berbagai sektor kehidupan, bisnis, sosial, dan sebagainya. Ada misi inklusi juga, bagaimana masyarakat yang mungkin selama ini tidak tahu internet, jadi tahu internet, kemudian ada misi access juga. Access ini tidak hanya terhadap teknologi, tapi juga terhadap pasar, kompetensi, terhadap bisnis, peluang-peluang, dan sebagainya. Di sini ada collaboration, ada multiplier effect terhadap global, nasional, regional. Dan di Eropa sendiri sudah dibentuk networknya. Saya membayangkan kalau di Indonesia bisa muncul seperti ini, satu desa, satu coworking space, mungkin akan lebih cepat proses transfer knowledge sharing-nya. Lalu bagaimana di Indonesia? Ini saya ambil. Ini coba tes kalau memang terdengar bagus. Kita lanjut, kalau enggak, mohon masukkan, mas, nanti enggak apa-apa kalau di skip. Terdengar bagus, mas. Ya. Bagus ya. wabah COVID-19 sedang melanda Indonesia tidak hanya berimpas pada kesehatan masyarakat, namun juga pada perekonomian Indonesia. Banyak usaha yang merasakan dampaknya di kota maupun di desa. Sedih sekali ya keadaan di desa menjadi sulit semenjak gelanda COVID. tak hanya di desa, di kota pun sama sulitnya. Sejak COVID, pedagang sayur tidak datang ke desa. Hasil panen petani pun tidak ada yang membeli. Begitu juga dengan peternak ayam dan ikan. Padahal di kota, ibu rumah tangga tetap membutuhkan sayur dan lauk untuk dimasak yang bisa dipesan secara online. Seharusnya, hasil panen petani pun dapat sampai ke rumah tangga yang membutuhkan. Tak hanya itu, masyarakat pun sulit mendapatkan pelayanan di kantor desa karena dikhawatirkan jika berkumpul dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka. Padahal, bangda berkantoran di kota tetap bisa melayani pelanggan lho dengan menggunakan aplikasi ataupun video konferen. Akibat wabah ini, aktivitas kerja terganggu. Pendapatan menurun. Usyawarah desa tidak terlaksana dengan baik. dan unit usaha tidak bertambah. Kondisi ini dapat mengganggu kestabilan badan usaha milik desa. Padahal, seharusnya badan usaha milik desa dapat menjadi wadah penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa yang pulang kampung akibat terkena PHK di kota. Nah, itulah sebagian masalah pandemi yang berdampak bagi masyarakat, pelayanan desa, dan ekonomi warga. Jika kota bisa bertahan, seharusnya desa juga bisa. Banyak ahli yang mengatakan percepatan transformasi digital adalah kunci bertahan di era pandemi. Pandemi telah memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari. Dengan pengubah secara hidup, pelayanan dasar, dan proses bisnis. Pelajaran bersama suaranya tidak terdengar ini. terdengar ini. dan berbagai layanan dasar lainnya secara online. Pemerintah desa pun dapat terhubung dengan buskesmas, porsyandu, dan portal desa untuk memangkau kesehatan masyarakat selama pandemi melalui dashboard desa. Badan usaha milik desa dapat membantu wajah desa yang berhenti bekerja dalam mencari potensi baru dengan melakukan pendampingan perusaha secara online. Lalu, tersedia layanan jual beli online agar petani dapat membeli-beli dan buku yang kemudian dijual hasil panennya ke badan usaha milik desa atau warga lainnya. Smart Village Nusantara adalah wujud tukungan dalam membangun desa mandiri bertanformasi melalui infrastruktur digital berbagai aplikasi sesuai kebutuhan dan pendampingan berkelanjutan. Smart Village Nusantara dari Telkom selalu ada untuk Indonesia. jadi setelah adanya pandemi kita melihat banyak desa-desa yang boomdesknya itu menurun di berita-berita itu banyak sekali laporan boomdesk-boomdesk kurang beroperasi kurang optimal selama pandemi dan Selkom inisiasi Smart Village ini pas ketika awal-awal pandemi gitu ya kita meluncur sekitar 1 Oktober di desa Pangandaran dan Kemuning motivasi awalnya seperti itu bagaimana kita bisa membantu agar ada proses percepatan transformasi desa terutama saat pandemi berlangsung tapi memang ada berapa pengecualian di berapa desa mungkin nanti saya cerita justru dengan pandemi ada keterpurukan mereka bisa berubah secara mandiri ada juga seperti itu berikutnya nanti kita pas diskusi bisa explore lebih jauh bagaimana strategi digitalisasi desa di Indonesia mungkin ya dari perspektif adik-adik mungkin akademisi saya pikir ini area yang terbuka untuk kita saling diskusi saling berbagi nah berikutnya saya share untuk smart fillet Nusantara dengan melihat berbagai versi definisi tadi kita mengembangkan definisi yang sebagai pegangan bagi kami jadi bagi Telkom smart fillet ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisah dari program Kemen Desa dan kebetulan memang pada saat pandemi itu Kemen Desa ketemu dengan Telkom dan kita menyepakati ada emoji bagaimana mencari model digitalisasi desa bagi kami digitalisasi ini tidak boleh terlepas dari arah pemerintah untuk membangun desa mandiri caranya bagaimana tentu saja pengembangan yang tradisional tetap dilakukan cuman kita membantu bagaimana mencari model menghubungkan desa-desa tersebut dengan entitas ekosistem digital untuk meningkatan pelayanan pemerintahan kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat desa ini kalau enggak salah adik-adik sudah pernah belajar ini ya smart city gitu ya frameworknya seperti apa gitu ya smart people smart government kayak gitu ya iya kita sebenarnya adopsi konsep smart city cuman untuk desa ini kita coba simplifikasi hanya di tiga area yang menurut kami sudah cukup mewakili pengembangan transformasi digital di desa gitu ya pertama telkom pendekatannya mulai dari government karena kenapa karena government ini agent of change agent perubahan di desa yang saat ini mendapatkan mandat cukup besar dari kemen desa maupun kementerian dalam negeri untuk melakukan pengembangan pengembangan kita berharap dengan interaksi melalui government ini ada proses knowledge sharing terutama terkait visi digital itu kenapa digitalisasi penting apa manfaatnya bagi mereka gitu ya itu kita kembangkan dengan berbagai aplikasi terkait pemerintah kemudian yang berikutnya ekonomi karena kita berharap dengan adanya ekonomi aplikasi ekonomi itu desa yang tadinya mungkin pendapatannya murni dari APBN entah APBDES atau dari pemerintah daerah mereka juga berlahan bisa mempunyai sumber penghasilan dengan pemanfaatan sesuai dengan karakteristik desa apakah desa wisata apakah ini desa pertanian desa nelayan kita sedang cari modelnya yang dari lima desa ini yang kita sedang kembangkan modelnya adalah desa wisata yang saat ini sedang berjalan kemudian next desa nelayan kita kembangkan juga pengandaran ini punya dua sisi dia desa wisata sekaligus desa nelayan kita mengundang set-set-set-set-set-up nelayan untuk masuk pengandaran bagaimana bisa memberikan alternatif supply chain untuk pemasaranikan maupun misalnya meningkatkan produktivitas nelayan tangkap misalnya itu ekonomi yang society nah ini yang memang paling menantang karena disini ada aspek literasi masyarakat gitu ya bagaimana kesehatan di masyarakat pendidikan keamanan kenyamanan yang harapan kami itu bisa terintegrasi dan bisa dimonitor oleh pemerintah desa nah ini kira-kira stagingnya dan beberapa aplikasi yang saat ini sedang kami kembangkan aplikasi ini sifatnya ada inisial solution yang terus divalidasi ada aplikasi-aplikasi yang mungkin menyusul sesuai dengan potensi desanya misalnya di Ranupani itu pemahaman kami pada awalnya adalah desa wisata dan sejalan dengan memang visi-visi dari Pemkap Lumajang mereka ingin menjadikan desa Ranupani itu sebagai ikon desa wisata di Lumajang namun dalam perkembangannya disitu pandemi masih berlangsung sehingga wisatawan menurun kemudian ada lagi Gunung Semeru juga batuk kemarin itu juga berpengaruh dan ternyata ada perubahan disitu masyarakat yang pertaniannya jadi lebih banyak mereka kembali ke pertanian kentang pertanian bawang daun dan sebagainya itu berarti kita harus cari solusi yang seperti apa yang lebih cocok untuk masyarakat Ranupani jadi dari kalau dari stagingnya mirip dengan living lab yang di Jerman tadi ya cuman bedanya kalau living lab tadi modelnya melalui lomba inovasi desa yang sponsornya dari pemerintah setempat kalau ini sponsornya dari Telkom Telkom menyediakan konektivitas internet infrastruktur pendukung kemudian melakukan pendampingan agar teika di kantor desa digunakan dengan baik kita monitoring kita pendampingan terus menerus selama satu tahun sehingga kita berharap pemanfaatan ICT di Tata Kelola itu berubah dari ketika kami masuk dan setahun berikutnya ada perubahan ketika masuk ke desa ke warga kita juga melakukan apa ya pemberdayaan atau pendampingan untuk literasi desa misalnya di setiap RT kita ada satu anak muda yang menjadi agent kami untuk masuk ke kelompok informasi milenial dan itu dikelola oleh pendamping desa kita ada setiap desa itu ada tiga pendamping desa yang satu mungkin dari NGO dua lagi dari masyarakat setempat yang mereka tugasnya selain berfungsi sebagai helpdesk juga sebagai representasi kami ketika ada pertanyaan dari masyarakat kunjungan dari pemerintah dari lain dan sebagainya termasuk kalau kami ada event-event pendampingan lomba-lomba kreativitas mereka yang menjadi motor di latang di masing-masing startup yang datang ke desa mereka juga punya pendampingan cuman pendampingannya lebih ke growth hacking jadi bagaimana jadi masing-masing aplikasi ini punya target juga misalnya jumlah downloadnya supaya mencapai 50% dari warga bagaimana caranya gitu ya kemudian supaya aktif usernya tambah banyak tambah meningkat seperti apa jadi mereka biasanya menurunkan tim-tim langsung untuk mendekati UMKM mendekati pemerintah desa memberikan pelatihan dan sebagainya kemudian kalau ini sudah literasi desa bisa kita kembangkan secara bertahap pada akhirnya kita berharap pemanfaatan asiti itu bisa menyentuh berbagai aspek kehidupan desa nah ini yang mungkin paling menantang dan challenging bagi kami ini butuh waktu gitu ya di tahap satu kami bisa melibatkan warga untuk proses surat menyurat interaksi dengan desa bisa melalui aplikasi kombinasi dengan warga tetap berkunjung ke desa untuk saat ngambil suratnya atau ada event-event tertentu jadi itu dikotomi tantangan bagi kami mencari balancing antara local wisdom interaksi itu penting interaksi face to face itu penting di sisi lain kita ingin mengembangkan bahwa tata kelola pemerintah desanya dibantu oleh digitalisasi itu dua hal yang memang kita coba untuk mencari balancingnya salah satunya seperti tadi proses pengajuan syarat-syarat misalnya pengurusan KTP itu tetap dilakukan lewat aplikasi cuman ketika mengambilnya itu tetap masyarakat ngambil ke desa disitu kita pertahankan interaksi dan ternyata konsep itu juga yang diinginkan oleh kemendes kemendes tidak ingin digitalisasi itu menggantikan interaksi dari masyarakat saking khawatirnya kemendes terhadap digitalisasi untuk sementara mereka fokusnya tidak di governance tidak di tahap satu mereka inginnya langsung ke tahap ekonomi tidak di tahap dua sorry tapi langsungnya ingin ke ekonomi disini ada agri sako bonum disini aplikasi aplikasinya yang bisa saya jelaskan secara sekilas connectivity kita ada indium ada visat ip 4g 4g gimana maksudnya jadi di beberapa desa misalnya kemuning kita ada paket bandering bagaimana ketika desa menggunakan aplikasi kata kelola pemerintah desa itu pulsanya bisa dapat diskon paket komunikasi sama aplikasi di level aplikasi misalnya di warga atau simple desa itu ada paket diskon tertentu begitu juga untuk UMKM dan di tahap dua disini ada beberapa aplikasi kita ada portal smartfield misantara jadi nanti masing-masing desa itu akan punya portal sendiri mereka bisa upload berita dan sebagainya kemudian ada aplikasi simple desa ini urusan surat menyurat komunikasi antara warga dengan pemerintah desa dengan badan permusawatan desa dengan BUMDES itu bisa difasilitasi oleh simple desa simple desa ini termasuk super app disini tidak hanya melayani aspek tata kelola pemerintah desa tapi juga masuk ke ekonomi disitu ada pasar desa yang memungkinkan sesama warga itu bisa transaksi entah COD ataupun menggunakan e-payment yang ada di kami di kami ada link aja ada doku dan sebagainya kita bertahap kemudian disini juga ada grosir desa di simple desa ini ada grosir desa yang memungkinkan BUMDES itu bisa menjual komoditas sembako gitu ya dengan harga grosir dan disini saat ini simple desa ada seribu desa lebih yang terkoneksi ke simple desa sehingga memungkinkan antar BUMDES desa itu bisa saling bertansaksi gitu ya mungkin desa Ranupane dia fokusnya di pertanian kentang nyambung dengan desa katakanlah Sampirejo yang disitu daerah kawasan Gunung Kapur seperti Cedih gitu ya disitu pertaniannya kurang bagus dia bisa mendapatkan katakanlah komoditas pangan dari desa Ranupane kemudian ada Iwarga Imonef Imonef ini lebih ke monitoring pembangunan di desa jadi bagaimana pembangunan di desa itu kalau desanya mau bisa transparan tidak hanya di staff di pedesaannya saja tapi juga warga bisa dilibatkan misalnya desa ingin membangun jalan jalannya itu bisa proses pengawasan jalannya itu bisa melibatkan warga misalnya sejauh mana kemacetan yang ditimbulkan progresnya seperti apa sudah jadi katakanlah di asfal tapi kok bolong lagi kalau ada keterlibatan warga disitu desa bisa monitor kalau ada kejadian macam-macam bisa segera ditindak lanjutin kemudian di ekonomi ini ada beberapa aplikasi misalnya bono ikas itu aplikasi kalkulator bagi UMKM mungkin Tiongkok Sotolamongan gitu ya dia ingin tahu seberapa banyak sih omsetnya dia bisa pakai fungsi kalkulator disini dan sekaligus bisa gunakan fungsi inventory misalnya ya misalnya kalau pedagang baju kalau baju koko itu lakunya di hari apa dan jam berapa dan dari sekian jenis baju koko mana yang paling laku ini bisa dipotret oleh bono dan salah satu manfaat dari digitalisasi UMKM itu selama kita kerjasama dengan bank juga sehingga bank bisa menjadikan bukti transaksi kita monitor juga nilai transaksi dari satu UMKM itu bisa jadi dasar untuk pengajuan kredit kredit usaha rakyat misalnya selama ini UMKM kesulitan untuk ngambil kredit karena mereka tidak ada pencatatan atau tidak punya penghasilan yang tetap atau tidak punya jaminan jadi salah pencatatan di aplikasi ini bisa jadi semacam bukti bahwa UMKM ini memang performnya bagus sehingga ketika diajukan mengajukan kredit bisa asetan rate-nya itu jadi lebih baik makin banyak UMKM yang terkabung ke bonum atau ikas itu kita leverage lagi di kami ada padi UMKM atau saku padi UMKM memungkinkan UMKM ini bisa terintegrasi ke BUMN jadi BUMN bisa pesan ke padi UMKM yang terintegrasi dengan bonum sehingga UMKM tersebut bisa dibeli oleh BUMN tanpa tender misalnya untuk accessories perkantoran dan sebagainya kemudian ada saku saku ini manajemen toko jadi sekarang kan mungkin satu pelapak dia bisa punya toko di banyak tempat misalnya di Bukalapak di Sopi maupun di Tokopedia kalau dia manajemen satu-satu bisa saja saku ini membantu UMKM memanajemen beberapa toko online dari satu interface kemudian ada agri agri ini untuk aplikasi marketplace agri modal modal buat nelayan termasuk kalau yang terkait perikanan juga bisa masuk untuk bantuan navigasi bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas nelayan tangkap itu ada IOT di sini tapi karena ini memang seperti super app kebutuhannya tergantung dari keunikan desa tersebut kemudian ada ILOG ini ILOG itu kepanjangan dari ILOG ini memang aplikasi khusus desa wisata misalnya loket-loket seperti di Kenjeran misalnya gitu ya kalau Kenjeran kan kawasan khusus ya mungkin satu loket sudah cukup di desa Kemuning itu unik jadi loket-loketnya itu kerjasama antara warga Karangkaruna dan BUMDES jadi bisa jadi di loket A itu Karangkaruna A loket B Karangkaruna B karena dia lokasi wisata yang apa ya sat visitnya itu banyak ada candi candi hijau candi macam-macam ada berapa candi di situ itu ILOG kemudian keatasnya kami juga sedang menyiapkan ketika aplikasi-aplikasi ini sudah jalan kita perlu melakukan integrasi sehingga di dashboard desanya lebih cukup satu dashboard saja disini ada big data kita juga bisa melakukan data analitik dari Facebook kemudian dashboard desa dan sebagainya bisa terintegrasi disini jadi kalau boleh dibilang ini physical layarnya connectivity kemudian masuk ke digitalisasi pemerintah desanya kalau desanya sudah mulai ICP-nya sudah mulai bagus paralel sebenarnya kita paralel dengan ekonomi desa itu paralel cuman ketika literasi di desanya sudah mulai bagus baru masuk ke integrasi sehingga decision support systemnya jadi lebih baik nah ini penjelasan lebih detailnya tadi sudah wordingnya ada disini nanti saya share selat ini untuk teman-teman baca adik-adik baca jadi ini definisi aspek tata kelola itu apa ada ada pelayanan umum ada partisipasi warga ada komunikasi kolaborasi ada forum forum forumnya tidak hanya melibatkan internal desa tapi antar institusi desa dan antar institusi desa dengan warga kemudian di ekonomi ini aplikasi aplikasinya intinya adalah untuk membantu pemasaran produk di desa tersebut masuk ke e-commerce desa atau grosir desa kemudian termasuk disini ada opsi untuk ojek online ojek online versi lokal di desa tersebut kemudian ada digitalisasi UMKM pembayaran PPOB e-post yang pada intinya kalau ini bisa berjalan kita berharap ada bagi hasil yang bagus antara pelaku ekonomi dengan BUMDES kalau BUMDES nya terangkat otomatis pendapatan asli desanya terangkat ini yang disebut dengan pendekatan kita untuk penuhi desa mandiri smart government ada eh sorry smart society ada literasi kita ada literasi jadi di setiap desa itu kita ada install wifi ya wifi gratis tapi kalau mau berbayar juga bisa dari BUMDES nya bisa meleverage wifi tersebut sehingga bisa menjadi penghasilan dikelola oleh BUMDES nah di wifi tersebut warga bisa mengakses perpustakaan digital dan termasuk bioskop digital namanya aja bioskop digital ya tapi isinya di dalamnya ada pelatihan kemudian ada konten-konten penyuluan dan warga juga sementara ini sih masih satu arah dari kami tapi kami sedang mengembangkan sedang mengkaji apakah user generated content artinya content itu bisa dibuat oleh warga dan di upload disitu keamanan ada panic button peringatan ini kebencanaan kesehatan ada ipos kerasmas ipos yandu dan lain sebagainya ini kira-kira konfigurasinya tipikal konfigurasi jadi di satu desa itu ada command center ada tower untuk radio IP dan wifi di berapa lokasi wifi ini digunakan untuk support aspek ekonominya atau pelayanan publiknya atau smart society tapi kalau di desa tersebut sudah ada jaringan wifi ini tidak harus dalam pengembangannya ini adalah model lengkap memang cuman cuman ketika desa pak saya sudah ada internet saya sudah ada katakanlah aplikasi smart government tapi saya butuhnya hanya ekonominya saja itu bisa jadi tidak harus total solusion tapi sesuai kebutuhan yang di lima desa ini kita fokus memang menjadi desa percontohan termasuk eksperimen bagi kami sehingga kami bisa pertama menjadi sarana kolaborasi bagi telkom dan stakeholder yang tertaik dengan pengembangan desa mulai dari kementerian akademisi sampai di level pemerintah pemda kemudian yang berikutnya kami juga menjadikan living learning sebagai sarana validasi produk-produk baik dari anak perusahaan maupun startup yang menjadi binaan telkom kemudian yang ketiga kami menjadikan piloting ini sebagai sarana untuk meningkatkan experience disitu kita sedang mencoba bareng-bareng dengan warga untuk melakukan transformasi desa menjadi desa digital sebelum tanya-jawab saya izin sebagai gambaran ini ya ini contoh di panggambaran dan desa selamat mencoba mencoba Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatrikus Mayanti sebagai warga masyarakat pengandaran. Merah sangat terbantu dengan adanya Smart Village Nusantara. Dengan adanya program Smart Village ini banyak manfaatnya yang kamu terima baik untuk masyarakat dan untuk pemerintahan desa pengandaran. Ada beberapa aplikasi berguna untuk masyarakat desa pengandaran dan pemerintah bergerak di bidang oleh-oleh makanan khas pengandaran. Ini di Desa Kemuning. Perkenalkan, nama saya Widadi Nurwitioko. Saya adalah Kepala Desa Kemuning, Ketamatan Ngargoyoso, Kabupaten Kalangan Ngar, Jawa Tengah. Pada saat ini saya berada di Common Center, sebuah ruang di mana merupakan tempat nantiku Desa Kemuning menerima semua data dari seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Common Center ini adalah bagian dari pilot project DT Telkom Indonesia dari Smart Village Nusantara untuk Desa Kemuning, Ketamatan Ngargoyoso, Kabupaten Kalangan. Saya tentunya mengucapkan terima kasih dan perasaan yang luar biasa sekali bangga karena Kemuning, Desa Kemuning, Desa Kemuning, Ketamatan Ngargoyoso, Kabupaten Kalangan. Ada banyak hal yang diterima oleh pemerintah Desa Kemuning dan keluarga masyarakat Desa Kemuning. Selain Common Center, tempat kami bisa melihat aktivitas warga ini, kami juga menerima semakun yang ada di beberapa titik di Desa Kemuning untuk menguatkan daripada kegiatan ini. Kita juga mendapat akses UV kepada seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Nah ini Panic Button Panic Button itu ada dua, ada yang berbasis Simpel Struktur, ada yang basisnya di aplikasi Simpel Desa. Kemudian kita juga ada IJM, yaitu Portal Desa, di mana kita bisa memberitakan seluruh kegiatan warga masyarakat Desa Kemuning dan menyampaikan berita kepada seluruh warga masyarakat, kemudian kepada seluruh desa-desa, kota-kota dan daerah yang lain untuk menerima berita dari Desa Kemuning. Selain daripada itu, di bidang kesehatan, Sematulik Nusantara mempunyai aplikasi yang namanya IJM, yaitu tempat untuk masyarakat bisa kemudian memberikan informasi dan menerima informasi kesehatan, baik dari Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan di Kabupaten. Sekarang ada sebuah program yang luar biasa sekali, yang dulu nanti akan membantu warga masyarakat Desa Kemuning untuk menerima jaminan kesehatan. Kemudian kita juga punya Simpel Desa. Program yang luar biasa kali ini, dicoba di Desa Kemuning ini, dan Alhamdulillah menerima respon yang baik dari seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Simpel Desa akan menguatkan administrasi Desa Kemuning untuk bisa saling memberikan... Dan ini di Desa Kemuning ada 1.600 warga yang sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita juga punya ikas. Bagaimana nanti akan memimpul seluruh warga masyarakat Desa Kemuning yang mempunyai usaha, baik untuk Puskesmas maupun KM, kemudian perdagang, usaha yang ada di Desa Kemuning, untuk melihat secara nyata hasilnya kemudian yang luar biasa sekali adalah ada peluang-peluang masyarakat. Ini adalah satuan daripada teman-teman muda milenial Desa Kemuning yang akan ikut membantu program semangat ini. Harapan dari pemerintah Desa Kemuning dengan adanya program semangat Filipi Santara ini, kita menjadi desa yang semangat. Desa yang siap menerima digitalisasi, desa yang tidak boleh ketinggalan tentang informasi, dan desa yang siap melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan ini dengan teknologi yang berbeda. Ya, kira-kira seperti itu Mas Yusuf, adik-adik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin kalau sebelum lanjut, ada dua-tiga slide lagi. Kalau ada pertanyaan berkait solusi smart fillet, persilahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Hadi, yang presentasi yang sangat menarik sekali. Monggo Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini di chat ada beberapa, apa namanya, dari peserta, dari Naban Padelan, mohon bisa share materinya. Kemudian dari Ibu Indri, mau bertanya silakan Ibu Indri. Silakan bisa dinyalakan mic-nya. Silakan Ibu Indri. Terima kasih kesempatannya Pak Yusuf. Suara saya? Ya, sudah jelas, Jelas, Pak Indri. Jelas, Indri. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah sharing kegiatan ini ke grup AISINDO. Terima kasih juga kepada Pak Hadi atas sharing yang luar biasa. Mungkin kenalan dulu ya, saya Indri, Pak Hadi, Pak Yusuf. Saya dari UIN Sunanapel, Surabaya, Prodi Sistem Informasi. Dan saya sangat tertarik dengan acara hari ini. Bahkan sebenarnya saya itu ada UAS jam 9, Pak Yusuf. Tapi saya cancel, saya mundurkan. Demi acara ini. Karena ini, konsep smart fillet ini memang telarah sekali dengan konsep UIN, di mana UIN itu memang kekuatan kami di community engagement, Pak. Jadi, di kami memang, ya mungkin sama kayak Truno Juyo ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin langsung ke Pak Hadi. Ini kan saya cek di webnya, ada lima, sementara yang desa yang menjadi pilot project. Nah, untuk rencana ke depan, apalagi ini sudah jelas ya bahwa smart fillet ini memang, menurut saya memang menjadi salah satu solusi bagi bangkitnya ekonomi di masa pandemi. Jadi, ke depannya apakah Telkom ada rencana untuk mungkin menambah dalam jumlah yang cukup masif? Karena lima itu, saya paham sih infrastrukturnya dan sebagainya memang tidak mudah tentu saja ya. Tetapi dengan dukungan dari Kemendesa, kemudian saya sih berharap nanti berikutnya kampus, tersebut juga mungkin diikuti kan. Tapi tidak boleh atau secara saya dijadikan, patokkan oleh Telkom untuk memilih lima itu apa? Karena dengan begitu kan mungkin di Madura juga ada beberapa desa yang saya tahu itu terkait dengan pertanyaan nomor satu dan nomor dua itu. Kemudian yang ketiga, yang ini langsung kelihatan kepada kampus ya Pak Hadi. Saya sangat tertarik, terutama WIN ya. Saya mungkin mewakili Prodi S.I. Winsert. Apa yang bisa kami sumbangsikan? Mungkin kami sudah punya ini Pak Hadi, KKN kami itu masih ada. Jadi KKN kami itu masih ada dan turun ke desa dan salah satunya memang ada KKN literasi digital. Nah, apakah kemudian kami bisa berkontribusi untuk memperkuat literasi digital bagi calon dari Smart Village Nusantara nanti? Jadi yang pertanyaan ketiga saya itu Pak Hadi. Mohon maaf kalau terlalu panjang mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matusun, Dundri. Langsung jawab Pak? Oke, monggo Pak. Ya langsung mungkin Mas Hadi. Oke. Saya izin dulu ya yang pertama terkait Telkom ya. Bagaimana kalau 5 dibanding 75 ribu, kecil sekali ya Bu ya. Masih banyak yang belum ya. Ya memang saat ini kami sedang fokus di 5 desa. Cuman memang ada harapan dari Kemendes agar Telkom juga masuk ke desa-desa yang lain. Nah, cuman tantangannya di sini masalah pembiayaan. Nah, kita sebenarnya paralel mencoba kolaborasi-kolaborasi dengan mencari financing yang lain. Mungkin kan idenya seperti itu. Sebenarnya desa sudah punya dana desa sebenarnya ya. Itu juga sebuah potensi di situ. Kemudian Pemkap-Pemkap, Pemprov itu juga punya dinas pemberdayaan masyarakat desa. Mereka juga mau bantu di situ. Alhamdulillah ada beberapa seperti tadi. Simpel desa saat ini sudah ada seribu gitu ya Bu ya. Tapi yang betul-betul istilahnya ready untuk sustain dengan dana desanya mungkin sekitar separuhnya. Atau sampai 60 persen. Selebihnya masih trial dan sebagainya. Jadi kita pendekatannya cukup masif di situ. Masing-masing anak perusahaan atau partner kami cukup masif di situ. Misalnya di Trenggalek itu sudah lebih awal. Cuma tidak komplit solution. Kemarin ada dari UNER, kalau nggak salah, entah kerjasama dengan Pemprov atau gimana. Mereka melakukan audiensi perbandingan digitalisasi tata kelola pemerintah desa. Ada lima desa kalau nggak salah di situ. Cuma saya tidak ikut secara langsung. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Trenggalek. Dan yang dari Trenggalek itu menggunakan solusi dari kami. Alhamdulillah apresiasi dari yang Trenggalek itu cukup besar. Nah kami sedang menunggu follow up apakah Pemprov Jatim berminat untuk leverage ke desa yang lain. Karena keunggulan dari misalnya simpel desa kami itu tidak sekedar aplikasi. Tapi teman-teman ini cukup militan untuk pendampingannya. Sampai mereka sudah punya protab seperti SOP. Ketika masuk ke desa, pertama adalah bagaimana mengamankan regulasi di desa. Jadi mereka kulon-won melalui musawara desa. Karena tidak mungkin hanya kepala desanya saja yang support, tapi BPD-nya tidak support. Atau hanya sekdesnya saja yang support, kepala desanya nggak support. Nah dengan musawara desa itu, semua stakeholder muncul di situ. Kemudian mereka bikin semacam komitmen atau peraturan desa. Bagaimana mereka akan menerapkan aplikasi tersebut dalam lingkup desa. Di situ jelas, arahan dari BPD-nya jelas, pemerintahnya desa jelas, sehingga mudah-mudahan sustainability-nya jadi lebih baik. Pendampingan dilakukan terus menerus dan sebagainya. Kemudian untuk ekonomi, kami ada kerjasama dengan bank daerah. Misalnya Bank Jateng, Bank Jabat, seperti itu. Mereka tertarik pengembangan model UMKM-nya. Mereka tertarik ingin piloting, kalau piloting-nya berhasil, Alhamdulillah Januari ini kita piloting dua desa dengan desa wisata di daerah Gorobudur. Kalau ini berhasil, mereka ingin tahu traction-nya UMKM itu seperti apa. Kemudian mereka juga punya semacam pesan bagaimana bank-bank daerah ini juga bisa didorong masuk ke UMKM dengan interaksi antara ekosistem perbankan dengan ekosistem digital. Kalau dua hanya berhasil, BPD Jateng misalnya akan upgrade ke desa wisata yang lebih luas di Jawa Tengah, karena mereka punya kespentingan di situ. Kemudian dengan Pemda-Pemda juga sangat memungkinkan kita lakukan, misalnya di Karanganyar, kita pancing dengan desa Kemuning, Alhamdulillah di Karanganyar satu kecamatan itu satu desa minimal akan menggunakan solusi dari Felkom. Jadi plus minus, di satu sisi kita sedang mencari model, tapi Alhamdulillah dorongan dari kemendesa, kemudian dengan adanya dana desa, ketertarikan dari Pemda itu cukup tinggi, sehingga mau tidak mau kita harus menyambutnya dengan model yang lain. Kalau model lima desa ini kan model CSR murni. Kalau yang model di luar piloting, berarti ini model gotong royong. Jadi mungkin aplikasinya dari kami, pasuknya dari desa, atau seperti apa, kita punya banyak skema. Skema bisnisnya yang memungkinkan desa bisa afford. Dan affordnya tidak harus langsung. Ada desa yang memang dia sudah punya, oh ini butuh banget gitu ya, seperti desa Kerandegang, itu butuh untuk IOT, untuk penanganan banjir. Yaitu mereka sudah siap dengan dananya, ya kita approach gitu. Tapi ada desa yang justru yang semangat kawupatennya. Seperti itu mungkin treatmentnya agak berbeda, karena menyangkut komplain di sisi anggaran dan sebagainya. Jadi insya Allah, paralel Bu, selain piloting, kita juga melakukan leverage konsep smart pilot ini, terutama di bagian yang mana kita sudah proven. Misalnya di bagian desa wisata, ILOG, itu kita sudah proven. Alhamdulillah kemarin tiga bulan saja di desa wisata, kita bisa mendapatkan di satu desa 150 juta transaksi. Itu tidak ada penuh, bagi telepon bukan ada penuh, tapi sebagaimana, bahwa sejauh mana aplikasi diterima dan digunakan. Itu yang sudah membuat kita bersyukur. Oh berarti kalau ini tractionnya bagus, kita kembangkan di desa yang lain, misalnya di Sambirjo, Jawa Tengah, Alhamdulillah juga bagus, sudah digunakan. Nah ini yang kita dorong untuk leverage yang lebih luas, melalui EMDA atau melalui bank-bank jateng, bank-bank tertentu gitu ya, BNI dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait variabel pemilihan. Waktu itu kami masih belajar gitu ya. Kami masih belajar. Terlihat ya, Ibu. Jadi waktu itu ada 25 desa yang ada di dalam list, di Telkom itu kan ada Community Development Center ya, atau divisi yang memang menggawangi program CSR. Itu muncullah 25 desa waktu itu. Kemudian bagaimana menyeleksi 25 desa? Karena padahal anggaran kita terbatas. Kita pakai tiga dimensi utama, ada aktor, aset, dan arena. Aktor ini memetakkan siapa sih tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut, kesiapan warga desa untuk melakukan perubahan, persepsi desa terhadap Telkom misalnya gitu ya. Karena kalau persepsinya nggak bagus buat Telkom, juga kasihan juga kami masuk ke situ. Kita harus benahi dulu imej Telkom di situ. Kemudian ada aset, infrastruktur desa di situ udah ada apa aja, apakah sudah ada internet, apakah di kelurahannya sudah ada internet, 3G seluler sudah masuk atau belum. Nah seperti itu. Termasuk anggaran desanya sejauh mana dan penggunanya seperti apa, kita selami juga. Karena piloting ini pasti berbatas waktu. Setelah piloting itu yang menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa aset-aset yang ada tetap terkelihara, tetap digunakan. Itu pentingnya aset. Yang ketiga, arena. Arena ini potensi kebutuhan desa di situ apa? Misalnya, oh lebih banyak ke desa wisata, oh lebih banyak ke pertanian, oh lebih banyak ke nelayan. Kita mencoba mencari model yang berbeda-beda gitu ya. Meskipun secara umum kebanyakan ini desa wisata, hampir semuanya desa wisata gitu ya. Cuman, masing-masing desa ini punya kehasan. Misalnya Ranupani itu pertanian gitu ya. Kemudian Pangandaran itu nelayan. Kalau Kemuning itu budaya, selain pariwisata gitu ya, ada budaya di situ. di situ kan desa yang lumayan guyub gitu ya, ada muslimnya banyak, Hindu, buddhanya juga ada gitu ya. Bahkan kepala desanya juga Hindu. Di situ budayanya cukup kental. Bahkan kita ketemu berapa event menarik gitu ya. Jadi kenapa transaksi iloko di hari-hari tertentu biasa gitu ya. Ternyata sebabnya bukan karena pandemi atau apa gitu ya. Karena sebabnya di situ ada kenduri. Dan biasanya masyarakat di situ kalau kenduri itu pasti bantu gitu ya. Jadi petugas-petugas loket, macem-macem itu, memutuskan untuk membantu kenduri gitu ya. Sehingga semua lokasi wisata ditutup. Nah, lokal misdam seperti itu yang menurut kami menarik untuk diangkat sebagai potensi dan kebutuhan desa. Dan setelah ini kita melakukan social mapping istilahnya, pakai FGD. Setelah FGD kita lakukan, kita mappingkan ke sini, scoringnya gitu ya. Pangandaran seperti apa, arena. Nah, dua yang terakhir ini muncul setelah kita piloting. Reseternya seperti apa? Bagaimana pemerintah desanya mendukung gitu ya. Implementasinya. Ada desa yang memang dari awal dia paham, seperti desa kemunin langsung mendukung tuh. Bikin surat edaran ke warga, bikin surat edaran ke staff, bikin musawara desa dan sebagainya. Cuma ada desa yang belum siap juga gitu ya. Karena mungkin kepala desanya masih baru, sementara perangkat desanya lama, orang lama, pemerintah desanya masih baru. Seperti Ranupani itu masih baru, kemudian Sampirejo baru Pilkada gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, penting bagi kami untuk melihat asetan. Asetan ini proses yang kita evaluasi terus-menerus, tidak bisa sekali portrait gitu ya. Kemudian ability. Ability ini lebih ke sustainability kali ya. Bagaimana kemampuan desa itu untuk menjaga kesinambungan pengembangan desa digital. Dari scoring ini, kita melakukan evaluasi, sehingga dari 25 muncullah lima desa. Cuma waktu itu kita murni hanya aktor aset dan arena. Untuk sekarang, kita sedang menjajaki asetan dan ability-nya. Dan ini yang mungkin jadi cikal bakal digital readiness index Mas Yusuf, harapannya kami. Cuma kami belum explore indikator yang lebih di bawahnya seperti apa. Nah, ini dasar pemilihan desa. Kemudian kita melakukan survei potensi desa. Ini mitra-mitra kami turun ke lapangan untuk melihat smart government butuh apa, smart economy, smart society butuh apa. Karena kita nggak mungkin kerja hanya telkom saja, jadi kita libatkan seluruh anak perusahaan dan startup binaan kami. Setelah mereka turun ke desa, mereka usulkan proposalnya, kami validasi. Baru kami turun ke desa. Dengan model seperti ini, Alhamdulillah bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu, Bu. untuk pertanyaan nomor dua ya. Untuk pertanyaan nomor tiga, sinergi dengan kampus. Nah, ini secara umum kami welcome dengan kampus gitu ya. Misalnya sinergi lewat KKN dan sebagainya. cuman memang sementara ini kami belum menemukan model yang tepat seperti apa. Apakah dalam lingkup bareng-bareng dengan kami atau kampus tetap datang ke desa dengan katakanlah dengan entitas mereka masing-masing. Cuman kita sinergi program dan sebagainya. secara garis besar sementara ini secara umum kami welcome. Yang kedua memang bagusnya ada usilan program yang bisa kita eksekusi bareng gitu ya. Lalu dari situ kita cek operasionalisasinya seperti apa supaya karena ini menyangkut intervensi ke masyarakat jadi tetap harus ada koordinasi. kalau smart government saya pikir kita kami on the track pendampingan desanya cukup bagus ekonomi juga growth hacking-nya cukup bagus jadi mungkin kontribusi kampus di situ kalau dalam taraf penelitian kami terbuka sekali gitu ya. Yang menantang adalah di smart society smart society ini bagaimana termasuk intervensi untuk literasi masyarakat desa misalnya ranupani gitu ya ranupani kita harus paham juga misalnya karakteristik desanya warganya budayanya seperti itu sehingga kita pendekatannya juga pas dengan katakanlah warga wanupani gitu ya dan formulasinya seperti apa ini yang perlu kita tangkap ide-ide dari kampus kira-kira seperti itu siap mohon maaf saya langsung nyambung Pak Yusuf artinya begini Pak Hadi kalau misalnya setelah ini kebetulan saya kan tim kurikulum juga ya di prodi jadi misalnya setelah ini saya bawa hasil acara hari ini ke tim kurikulum kemudian kami memiliki sebuah usulan konsep dan sebagainya yang kemudian itu kami coba komunikasikan dengan Pak Hadi atau kepada siapa bisa langsung ke Pak Hadi atau mungkin kepada siapa kalau untuk mengkomunikasikan usulan-usulan konsep model engagement antara mungkin kampus dengan pihak telekom entah tidak masalah sebenarnya tidak harus yang kami bareng-bareng dengan telekom sama seperti yang tadi Pak Hadi bilang oke kami datang ke sana sebagai entitas sendiri tetapi yang kami lakukan itu mendukung program smart village tetapi kan ada koordinasi dari sisi kita nah itu kepada siapa Pak ya boleh awal-awal dengan kami Bu nanti kami set up sesi khusus misalnya ya misalnya dari Mas Yusuf juga punya usulan dari Ibu Indri ya punya usulan mungkin kita bisa apa ya sepakati dulu di level rasionalnya strategisnya seperti apa baru masuk ke eksekusnya Bu ya nah bayangan saya sih bisa ada berapa level misalnya level pertama itu misalnya sinergi KKN misalnya ya jadi ada kampus merdeka konsep kampus merdeka ini saya kira kalau modelnya menerjunkan mahasiswa itu program-programnya seperti apa gitu ya sinerginya seperti apa itu model pertama model kedua mungkin ini baru ide saya Bu ya nanti mungkin dari kampus punya ide yang lain dari kami juga di tim kami di Telkom sendiri saya di bagian di smart village developmentnya nanti ada tim yang bagian smart village deliverynya delivery itu mungkin yang di luar piloting tadi Bu yang living labnya dan sebagainya itu juga kami butuh mendengarkan tanggapan dari mereka jadi ketika dari Pak Yusuf dari Indri sudah masuk kita bikin sesi kita cari modelnya bareng-bareng Bu model pertama tadi ya KKN model kedua misalnya sinergi riset gitu ya sinergi riset ini mungkin hak kewajibannya seperti apa termasuk fundingnya dari mana ini mungkin perlu kita cari barang apakah bisa dari eksternal itu mungkin lebih aman bisa sering eksplorasi atau yang lain lebih ke knowledge sharing knowledge sharing juga memungkinkan Bu misalnya seperti ini Universitas Tino Joyo punya program knowledge sharing terkait smart village Nusantara kami diundang kami juga kontribusi mungkin suatu saat telekom juga punya acara gitu ya misalnya Mas Yusuf tertarik mengembangkan digital readiness-nya misalnya UIN mungkin tertarik di mungkin hubungan ICT terhadap misalnya toleransi misalnya toleransi beragama juga mungkin Bu karena sekarang ini tantangan bagi kami adalah bagaimana kami bisa mengimbangi ide dari Kemendesa untuk SDG Desa SDG Desa itu kan macam-macam misalnya keikut sertaan wanita dalam pembangunan misalnya kemudian toleransi zero conflict misalnya seperti itu hal-hal seperti itu terkait smart society menurut saya masih banyak terbuka dan kami tidak mungkin hanya sendiri makin banyak entitas yang membantu kami makin baik cuman kuncinya memang di orkestrasinya koordinasinya karena masing-masing desa itu kan punya problem mungkin dan problemnya itu punya staging misalnya staging problemnya adalah di accept berarti kita harus selesaikan dulu yang accept nya dulu misalnya bagaimana meningkatkan awareness accept di level pemerintah desanya macam-macam nah ketika kita levelnya di accept tentu saja intervensinya yang terkait mungkin sustainability belum saatnya misalnya seperti itu kira-kira seperti itu dari saya mungkin Monggo dari Windri Mas Yusuf sudah sangat clear Pak memang yang penting setelah hari ini mungkin nanti koordinasi kita bagi saya ini sudah lampu hijau yang sangat mengembirakan sehingga nanti tinggal kami mempersiapkan diri dan mungkin kami berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pak Hadi baiknya di sebelah mana kami mengambil posisi mungkin itu terima kasih banyak Pak Hadi Pak Yusuf terima kasih Bu Indri nanti kalau misalnya diperlukan boleh di share nomornya Mas Hadi ke Bu Indri barangkali apakah boleh ya mungkin nanti kalau diizinkan Hadi nanti saya bisa share nomor kontaknya Mas Hadi mungkin nanti bisa mungkin nanti bisa ada kolaborasi dengan WIN gitu ya baik ada lagi yang lain mungkin ketanyaan dari BHD saya menyampaikan terima kasih terima kasih yang yang sebesarnya kepada Mas Hadi Haryanto yang telah berkenan untuk sharing knowledge mengenai smart village luar biasa pemaparannya sangat menarik sekali banyak inspirasi bisa didapat dari presentasinya Mas Hadi terima kasih kepada Bu Indri yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung teman-teman maswa juga kurang lebihnya kami mau maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsana Warahmatullahi Wabarakatuh